Komplotan rampok bersenjata tajam terekam CCTV melakukan percobaan perampokan di sebuah rumah, kawasan Jalan Kruka Utara, Ngagel Rejo, Wonokromo, Surabaya, Jumat, tanggal 18 November 2022, dini hari. Rumah yang menjadi sasaran komplotan bandit tersebut, dihuni oleh Ega, 31 tahun, beserta keluarganya, suami, berserta dua anaknya, kemudian, ibunda, dan adiknya. Insiden percobaan perampokan dan pencurian tersebut, terjadi saat anggota keluarga, orang tua dan saudara Ega sedang terlelap tidur sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, para pelaku bersenjatakan parang tersebut, tidak sempat mengambil harta benda di dalam ataupun teras rumahnya. Insiden percobaan perampokan dan pencurian itu diakui Ega, sempat membuat pihak anggota keluarganya syok. Korban Ega mengatakan, dua orang pelaku yang bertindak sebagai eksekutor datang mengendap-endap memasuki teras rumahnya yang terparkir dua motor Honda Beat dan sebuah motor Honda Vario. Seorang pelaku sempat berusaha membuka salah satu lipatan kacak krepyak depan jendela teras rumahnya. Namun, ketiga pelaku tersebut, batal melanjutkan aksinya, karena, seorang tetangga yang tinggal tepat depan rumahnya, sempat memergoki kedua orang tak dikenal itu, mengendap-endap memasuki teras rumahnya. Bahkan, salah satu pelaku, yang terekam CCTV memakai jaket warna hijau bertopi hitam, berbicara kepada tetangganya. Dan, si pelaku tersebut, sempat beralasan bahwa mereka merupakan saudara dari si pemilik rumah. Padahal, setelah melihat rekaman video CCTV tersebut, Ega sama sekali tak mengenali para pelaku. Mungkin karena takut aksinya dipergoki warga, para pelaku tersebut berangsur-angsur menjauh dari teras rumah, dan berjalan kembali keluar menuju pintu gang permukiman tempat mereka semula berdatangan. Percobaan perampokan tersebut merupakan insiden pertama kali yang dialami oleh keluarganya setelah bertahun-tahun tinggal di permukiman tersebut. Menurutnya, pelaku yang berusaha melakukan percobaan perampokan di rumahnya itu, berjumlah sekitar 4 orang. Ega mengaku sudah melaporkan insiden tersebut ke pihak pengurus RT setempat dan markas kepolisian setempat. Ia berharap, pihak berwajib dapat meningkatkan keamanan di wilayah permukimannya, agar aksi kejahatan serupa tidak terjadi kembali.